selamat menikmati Sistem syaraf sendiri itu adalah serangkel organ yang kompleks dan bersambungan serta terdiri dari jaringan syaraf Sistem ini meliputi sistem syaraf pusat dan syaraf tepi Syaraf mempunyai hubungan kerja antara reseptor dan efektor Sistem syaraf mempunyai 3 fungsi utama yaitu menerima rangsangan, memproses informasi yang diterima, dan memberi respon terhadap rangsangan Yang selanjutnya ada anatomi sel-sel syaraf Jaringan syaraf tersusun oleh 2 jenis sel yang utama yaitu neuron dan gelia Neuron adalah unit fungsional sistem syaraf sel yang mengantarkan pesan di sepanjang jalur komunikasi sistem syaraf Gelia merupakan sel pendukung atau pelindung yang membantu kerja neuron Bagian-bagian neuron Setiap neuron terdiri dari badan atau soma sel yang berisi nukleus dan syaraf yang berupa lanjutan sitoplasma yang seperti benang Bagian-bagian neuron yaitu badan sel, nukleus, dendrit, dan akson Bagian sel, yang pertama ada badan sel yang berfungsi mengendalikan metabolisme ke seluruh neuron Yang kedua ada dendrit, merupakan perpanjangan sitoplasma yang berfungsi mengantarkan impuls ke tubuh Yang ketiga ada akson yang berfungsi mengantarkan impuls menjauhi badan sel ke neuron lain Akson dibungkus oleh selubu mielin Selanjutnya ada glia Glia merupakan sel pendukung atau pelindung yang membantu kerja neuron Sel glia juga berperan dalam menanggapi aktivitas syaraf dan modulasi komunikasi antara sel-sel syaraf Ada beberapa jenis glia dengan fungsi yang berbeda diantaranya Astrosid, Oligodendrosid, Sel swan, dan Mikroglia Di sini ada bagian sistem syaraf manusia yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya Sistem syaraf pusat Sistem syaraf pusat meliputi otak atau esen valon dan sum-sum tulang belakang atau medula spinalis Keduanya merupakan organ yang sangat lunak dan memiliki fungsi yang sangat penting sehingga perlu perlindungan Bagian-bagian otak Otak mempunyai 4 bagian utama yaitu Otak besar atau cerebrum, otak tengah atau mesen valon, otak kecil atau cerebrum, dan sum-sum lanjutan atau medula oblongada Otak besar mempunyai fungsi pengaturan aktivitas mental yaitu kepandean, ingatan, kesadaran, dan pertimbangan Otak besar merupakan sumber dari kegiatan atau gerakan sadar Kemudian otak tengah terletak di depan otak kecil dan jembatan varol Di depan otak tengah terdapat talamus dan kelenjar hipofisis Bagian atas terdapat locus optikus yang mengatur refleks gerak mata Sum-sum lanjutan berfungsi menghantar impuls yang datang dari medula spinalis menuju ke otak Sum-sum lanjutan juga mempengaruhi refleks fisiologi seperti detak jantung, tekanan darah, bersin, batuk, dan berkedip Kemudian otak tercil memiliki fungsi utama dalam koordinasi gerakan yang terjadi secara sadar, keseimbangan, dan posisi tubuh Sum-sum tulang belakang atau medula spinalis Merupakan penghubung otak dengan seluruh tubuh atau perifer Berperan langsung dalam proses gerak refleks Terdiri dari 31 pasang saraf spinal Mekanisme rangsangan dari reseptor dibawa oleh neuron sensorik menuju sum-sum tulang belakang melalui akar dorsal Diolah dan ditanggapi Selanjutnya impuls dibawa menuju neuron motorik melalui akar ventral ke efektor untuk direspon Sistem saraf tepi atau perifer Sistem saraf tepi merupakan bagian dari sistem saraf tubuh yang meneruskan rangsangan atau impuls menuju dan dari sistem saraf pusat Berdasarkan cara kerjanya dibedakan menjadi dua yaitu saraf sadar atau somatif dan saraf tidak sadar atau otonom Saraf sadar atau saraf somatif berfungsi mengontrol aktivitas yang kerjanya diatur oleh otak Dengan demikian saraf somatif bekerja sesuai dengan kehendak atau kesadaran kita Sistem saraf somatif tersusun atas 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal Sistem saraf sadar atau saraf somatif berfungsi mengontrol aktivitas yang kerjanya diatur oleh otak Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menyaksikan video penjelasan dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh